TELS TELS berbasis di Bandung untuk memasuk radar pengawasan udara Groundmaster 403. Dan bukan itu aja GANGS, direncanakan berbarengan dengan sistem Kemen Andy Control Skyview ke Indonesia. Menarik ini, semoga alih teknologi ya GANGS. Amin. Kabarnya nih GANGS, baik Peter Lenmo pun TELS mengkonfirmasi bahwa 13 unit GAN-4-03 akan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan tentara nasional Indonesia. TNI kontrak tersebut akan berjalan dari 2023 hingga 2028, kata juru bicara PT LEN. Artinya Indonesia akan mendapatkan keseluruhan sistem ini sebanyak 13 unit tahun 2028 ya GANGS. Keburu perangga ya. PT LEN mengatakan sistem radar baru akan dipasang di seluruh kepulauan Indonesia yang memungkinkan TNI untuk mendeteksi semua jenis ancaman, dari jet dan rudal hingga helikopter dan drone. Berdasarkan perjanjian tersebut, TELS akan fokus pada pembangunan radar dan C-2 sementara PT LEN akan membangun stasiun radar, menyediakan instalasi dan integrasi sistem, dan mengelola pekerjaan sipil untuk program tersebut dengan dukungan dari TELS. Sepertinya bukan pengembangan kerjasama ini, yang bikin radar dan sistem C-2, TELS, dan PT LEN, cuma persiapan lahan dan perlengkapan di mana akan ditempatkan. Ya GEMNA menurut tolak ukur pandangan kalian GANGS? Jelaskan di kolom komentar ya. Kita cuma berharap apapun keputusan pemerintah, semoga terbaik buat bangsa ini, dan semoga militer kita tambah jaya dan perkasa. Amin. Terima kasih telah menonton!